Intro Anda kembali di Ainus Malam, pemirsa dua tempat hiburan malam di kawasan ujung Menteng, Jakarta ditutup paksa aparat pemerintah kota Jakarta Timur malam tadi. Penutupan serta penyegalan paksa dilakukan karena dua tempat hiburan malam itu nekat beroperasi di masa PSBB Transisi. Intro Larangan beroperasi sementara bagi tempat hiburan malam di tengah pandemi COVID-19 ternyata tak sepenuhnya dipatuhi oleh para pemilik usaha tempat hiburan malam di Jakarta. Hal ini terbukti dari hasil sidak yang dilakukan aparat pemerintah kota Jakarta Timur bersama petugas satuan polisi Pamong Praja di kawasan ujung Menteng, Jakarta Timur pada minggu malam. Tugas mendapati dua tempat hiburan malam yang nekat beroperasi di tengah masa PSBB Transisi. Salah seorang manajer tempat hiburan malam sempat beradu argumen dengan petugas Satpol PP lantaran merolak tempat usahanya ditutup paksa petugas. Di hadapan petugas dirinya berdali tempat usahanya tersebut hanyalah sebuah restoran dan bukan tempat hiburan malam. Cama Cakung Ahmad Salahudin mengungkapkan penutupan serta penyegilan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2020 tentang masa PSBB Transisi yang melarang beroperasinya tempat hiburan malam. Jadi hasil koordinasi dengan pariwisata pun disampaikan bahwa untuk pelayak musik itu masih belum diperkenankan. Masih belum diperkenankan untuk membuka. Kecuali kalau ada kafe dan resto dan juga kaitan dengan makan minum pun juga dilihat apakah memang ada pelanggaran misalnya, ada minuman keras dan sebagainya. Itu harus kita tindak. Jadi sesuai ketua yang perlu laku bahwa bila ada pelanggaran maka harus ditutup. Petugas mengancam akan melakukan pencabutan izin usaha apabila di kemudian hari, tempat hiburan malam tersebut ditemukan kembali beroperasi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus melaporkan. Kita keinformasi seorang suami di Indramayu, Jawa Barat, tega membunuh istrinya hanya karena masalah sepele, yakni sering dimintai uang. Ironisnya jenazah korban dikubur pelaku di kolong tempat tidur. Warga desa Bangu II Indramayu, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasadnya Nek Juna yang sudah 40 hari dinyatakan hilang. Wanita 65 tahun itu ternyata dikubur di bawah tempat tidurnya setelah dibunuh suaminya sendiri, Mustafa. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah tetangga korban mencium bau busuk yang menyengat dari dalam rumah korban. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh istrinya sendiri karena kesal selalu dimintai uang. Keterangan saksi-saksi bahwa awalnya bisa ditemukan jenazah tersebut karena adanya bau bangkai, bau bangkai di sekitar rumah. Masyarakat yang sudah masuk dalam rumah tersebut mencari sumber bau bangkai tersebut, akhirnya ditemukan di bawah kasur. Ini tempat tidur, ada kasur di bawah, dan di sana ada tanah yang sudah bekas belian, yang bersangkutan juga meninggal karena dicekik oleh pelaku. Dicekik oleh pelaku karena korban minta uang, sementara pelaku tidak punya uang. Pelaku kini diamankan unit satres tim Pores Indramayu, sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit Losarang Indramayu untuk diotopsi. Dari Indramayu Jawa Barat, To Iskandar, Ainyus melaporkan. Sementara itu warga di Cianjur, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan bayi perempuan yang tergeletak ditumpukan puing bangunan. Diduga bayi dibuang oleh orang tuanya. Bayi perempuan ini masih dirawat di Puskesmas Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan kondisi mulai membaik. Saat dibawa ke Puskesmas oleh warga yang menemukan, bayi yang diduga baru lahir ini dalam kondisi hipotermia serta beberapa bekas luka. Tadi sudah dibersihkan, dihangatkan di inkubator dulu, suhunya biar normal dulu, karena kan hipotermi, alhamdulillah kalau sekarang mah udah bagus, kulitnya udah merah, suhunya udah normal, nafasnya udah normal, udah dimandikan, udah dikasih sesu formula, tidur nyenyakkan, Alhamdulillah. Sebelumnya, bayi mungin ini ditemukan di belakang rumah warga di kampung Cilaku Kaum, desa Sukasari dalam keadaan tanpa busana dan tergeletak ditumpukan puing bangunan. Diduga bayi perempuan yang baru dilahirkan ini dibuang orang tuanya pada minggu dini hari. Pihak kepolisian sektor Cilaku masih menyelidiki untuk mengungkap pelaku yang tega membuang bayi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan, Ainyus melaporkan. Dua kelompok pemuda yang hendak tawuran di Makassar digerebek polisi. Sejumlah pelaku tawuran kedapatan membawa senjata tajam berupa tombak dan busur panah. Sekelompok pemuda kocar kacir saat dikejar personil polisi Polrestabes Makassar dan Polsektalo. Polisi mengerbek kampung Capawa karena sering terjadi tawuran antar pemuda di daerah itu. Selain menangkap delapan pelaku tawuran, polisi mencinta barang bukti berupa tombak dan busur panah. Di mana diamankan sebanyak delapan orang, mereka yang melakukan perang kelompok tersebut. Kami mendapatkan empat orang yang sementara membawa busur beserta dengan anak-anak. Terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Makul Sekthalo untuk diproses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainyus melaporkan. Berang bintang terjadi di Pilkada Tangerang Selatan. Tiga bakal pasangan calon telah mendaftar ke KPUD. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!